Halo teman-teman, dengan saya Innova Melisa Hari ini saya mau sharing resep olahan tahu anti bosan Pertama kita siapkan dulu alat penghalusnya ya Boleh pakai chopper, blender, atau mungkin diparut juga gak apa-apa Terus masukin wortel, 1 biji yang udah dicuci dan dikupas, dipotong-potong Kemudian 2 putih telur Kemudian tumisan bawang merah, bawang putih Sebanyak 2 sendok makan Cara buatnya gampang ya teman-teman Linknya ada di deskripsi video ini Tahan selama 2 minggu Terus dikasih garam dan penyedap Kalau saya sih biasanya 1 sendok teh ya masing-masing teman-teman Untuk 1 bungkus tahu 1 bungkus tahu kurang lebih sekitar 600 gram ya teman-teman Kemudian saya haluskan Tapi halusnya bertahap nih Karena kan tempatnya ini kecil Jadi mesti 2 kali giling biar hasilnya bagus Gilingnya harus benar-benar halus ya teman-teman Supaya nanti adonannya jadinya bagus dan rasanya benar-benar enak Nah jadinya kurang lebih kayak gini teman-teman Jadi benar-benar halus Oke lah wortelnya itu gak sampai ancur banget Karena ini modalnya kan cincangan ya Tapi adonan tahunya wajib sampai seperti ini ya teman-teman Nah terus yang gak boleh lupa Dan bakal bikin makin sedap itu dikasih ini Ini adalah bubuk teri nasi Kalau dikasih ini Rasanya akan jauh lebih gurih Kemudian akan lebih bergisi Karena bubuk teri nasi ini mengandung DHA yang tinggi Kalsium dan juga protein teman-teman Jadi tambah sedap sekaligus tambah bergisi deh Kalau teman-teman lagi nghindarin garam Atau mau kurangin garam atau penyedap Kasih bubuk teri nasi aja juga udah enak kok teman-teman Nah terus saya ini lagi potongin sosis Sosisnya saya potong kayak gini Karena akan saya buat sebagai campuran dari adonan tahu Terus saya ambil kulit lumpia Kulit lumpianya saya gelar Terus di bagian dalamnya saya isi dengan tahu tipis-tipis Dalamnya sosis Terus digulung Ini tahunya jangan tebal-tebal ya teman-teman Soalnya kalau tebal-tebal khawatirnya gak matang Tapi kalau tipis aja dia akan matang Karena terpanaskan dengan baik ya Digulung gini terus dilemnya itu pakai putih telurnya ya teman-teman Nah kalau udah kayak gini Terus digoreng di minyak yang benar-benar panas Kita goreng di api yang cukup besar Tapi jangan sampai panas banget Karena kita mau tahunya matang Kalau kegedean nanti luarnya udah gosong Dalamnya belum matang Kita boleh kecilin sedikit Gak lupa dibolak-balik ya teman-teman Sampai nanti matang merata Kalau udah matang merata itu dia warnanya kecoklatan seperti ini Terus kita angkat Kita tiriskan Dan kita tunggu sampai agak dingin Abis itu tinggal dinikmati nih teman-teman Jadinya kayak lumpia Karena pakai kulit lumpia Tapi dalamnya itu tahu dan sosis Jadi enak teman-teman Gurih juga Dan sebetulnya sudah ada sayur yang juga wortel Kalau mau ditambahin toge juga bisa sih teman-teman Tergantung selera ya Hmm enak banget Anak-anak suka banget kalau dibuatin ini Teman-teman Teman-teman paling suka tahu dimasak apa Tuliskan di kolom komentar ya teman-teman Oke teman-teman Terima kasih sudah nonton Semoga bisa diambil manfaatnya Sampai ketemu lagi Terima kasih sudah nonton